Dan yang memberi nama Braga Setun itu bukan Supeno, ternyata anak-anak itu mahasiswa itu yang memberi nama Braga Setun. Wah luar biasa, salut itu, yang cantik, yang ganteng, dengarkan lagu itu, sana di Braga Setun, pasti depan toko Akasum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel yang sama, kali ini saya akan berbagi sebuah sejarah atau riwayat ya, cerita tentang seorang tokoh seniman jalanan yang memiliki keterbatasan fisik. Beliau adalah seorang tunanetra yang membawa harumnya jalan Braga di kota Bandung. Kala itu, beliau berasal dari Kampung Bulut, Desa Negara Sari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Dan, dia setiap hari, mangkal atau nongkrong di jalan Braga di depan toko Akasum. Siapakah beliau? Simak saja video ini sampai selesai. Julukan Braga Setun ini diberikan karena hampir setiap hari. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Mangkal di jalan Braga. Suri harinya dilanjutkan lagi mulai dari pukul 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Pada waktu itu, ada yang menyenangkan di sana itu. Yaitu bertemu dengan Bapak Supeno. Ternyata dia orang hebat. Ia mangkal di sudut jalan Braga di teras depan toko kacamata Kasum. Pergastun yang juga dikenal dengan nama Mang Supeno. Dengan nama aslinya, Supeno adalah Selamat. Ayahnya seorang polisi Sunda, sedangkan ibunya orang Jawa. Ia dilahirkan di Binjai, Sumatera Utara pada saat ayahnya tugas di sana. Ia memiliki sembilan anak dan anaknya normal semua. Putri ketujuh dari Supeno bernama Aci tinggal di Garut. Oleh sebab itulah almarhum dimakamkan di pemakaman umum Kampung Bulut di kawasan Kadungora, Garut. Setiap kali ia tampil, ia kerap membawakan lagu-lagu Rolling Stone, selain lagu pop lainnya. Oleh sebab itu, para siswa ITB dan STSI memberikan kepada dia julukan Braga Stun. Yang memberi nama Braga Stun itu bukan Supeno. Ternyata anak-anak itu mahasiswa itu yang memberi nama Braga Stun. Mungkin banyak orang yang meremehkan beliau. Maklum, beliau hanya sekedar pengamen jalanan. Namun, ia pernah tampil dalam beberapa judul film maupun sinetron. Bahkan memiliki album. Salah satunya Braga Stun, Kecapi, In Vought. Beberapa musisi nasional pernah bekerjasama dengan Braga Stun. Antara lain Titik Puspa, Sam Bimbo, dan Wandi. Ia juga sering diajak banggung oleh Bonnie Rollis. Puncaknya di mana ia pernah diundang untuk tampil di Zag Jazz Festival. Bimbo pernah mencoba merangkul Supeno untuk keluar dari ngamen di kaki lima. Namun tidak berhasil. Braga Stun lebih senang tampil di emperan toko daripada di hotel berbintang. Maklum, di Braga ia merasa lebih dekat dengan para penggemarnya, yaitu para remaja dan mahasiswa yang penghasilannya pas-pasan. Dan tidak mampu nongkong di hotel berbintang. Apabila para penggemarnya masih senang nongkrong mendengarkan musiknya, dengan sabar Supeno masih bersedia menghiburnya sampai jauh malam. Dengan sebuah harmonika murahan yang tertancap dengan tangkai kawat di kecapinya, ia duduk melipat kaki menyatukan kerja jasmani dengan suara batin untuk mengemandangkan lagu-lagu melankolik kegemerannya. Sayang ikon kota Bandung ini sudah tidak ada lagi. Mang Supeno merupakan potret dari seorang seniman yang rendah hati, sederhana dan bertanggung jawab. Ia lebih mengutamakan para penggemarnya dari kalangan masyarakat kelas bawah daripada uang dan tampil di hotel berbintang. Ia menerima derma apa adanya, entah itu 100 rupiah atau 10 ribu rupiah, dengan penuh syukur dan rasa sukacita. Kelebihan dari Braga Stun, yang merupakan seorang tunanetra, ini tidak bisa membedakan antara emperan toko dan lobby hotel berbintang. Ia tidak bisa membedakan antara Big Boss dan Gembell. Ia tidak bisa melihat pakaian, perhiasan, ataupun arloji bermelak. Ia menilai orang bukan dari mata jasmaninya, melainkan dari mata batin dan hati nuraninya. Di hadapan Allah SWT, kita ini semuanya sama. Walaupun Braga Stun tidak bisa baca not lagu sekalipun, namun ia bisa mengalunkan lagu-lagu indah yang hanya ditangkap oleh pendengarannya saja. Wah, luar biasa. Salud itu. Yang cantik, yang ganteng. Mendengarkan lagu itu. Di sana di Braga Stun, pasti depan toko Akasum. Maka ya, kita akraplah dari situ. Memang Salud punya kemampuan luar biasa dia itu. Lama juga saya bersama dia itu, mengenal dia itu. Dan juga kebetulan diberi izin, diberi kesempatan untuk tinggal di Braga Stun. Jadi ya, kadang-kadang malam ya latihan, kadang-kadang-kadang ada orang-orang yang merekam, merekam dia lagu-lagunya itu. Tapi biasanya malam datangnya begitu. Demikian kisah singkat tentang riwayat seorang tokoh seniman jalanan yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sekali meskipun memiliki keterbatasan fisik. Dan juga dikatakan sebagai ikon Jalan Braga Bandi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Atur-aturn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.